Terima kasih Bisa membawa telepon gegam tidak terkecuali anak-anak usia sekolah Seribu satu alasan dikemukakan siswa dan siswi membawa telepon gegam ke sekolah Mulai alasan berkomunikasi dengan orang tua sampai muncul istilah obat bosan Yang menggelikan alasan rasa bosan bisa muncul padahal di sekolah banyak teman dan guru yang bisa dijadikan rekan berdiskusi Buat main-main aja Buat komunikasi gitu enggak? Pernah sih lebih sering buat begitu Kan kalau korepon udah butuh geluas mungkin penting ya Tapi kalau HP aku enggak penting kayak gitu Buat kayak nyari pengetahuan gitu Paling kalau lagi bosen terus lagi jam kosong dimainin gitu Ya dipakai buat nelfon kalau misalnya minta jemput atau buat di kelas buat belajar gitu Yang masih menjadi pertanyaan adalah telepon gegam yang disembunyikan justru bukan milik korban Menurut informasi, telepon gegam adalah milik rekannya yang akan disembunyikan Polisi masih menyelidiki alasan penyembunyian ini karena otoritas sekolah menyebut Tidak akan ada rahasia telepon gegam sebelum kejadian Untuk menghindari hal-hal yang tidak gedimkan alangkah baiknya jika pada saat belajar, mengelajar ataupun kegiatan ekskul seperti ini Para pelajar tidak membawa handphone atau telepon genggam milik mereka Ya semangat terus Terlepas benar tidaknya kabar rahasia yang membuat korban memanjat loteng sekolah Bagaimana sebenarnya urgensi pemakaian telepon gegam kepada anak-anak di sekolah Seharusnya penjagaan bisa dilakukan otoritas sekolah agar anak-anak paham urgensi pemakaian telepon gegam Termasuk faktor teknis Mulai jenis telepon gegam hingga bertipe smartphone Yang bukan tidak mungkin justru berpotensi memicu hal-hal manipulatif seperti menyembunyikan ponsel Di mata sekolah anak, tragedi kematian siswa SMP harus dimaknai sebagai refleksi bagi setiap orang tua Bijak memilih fasilitas terhadap anak seharusnya disertai dengan tanggung jawab moral terkait penggunaan telepon genggam Saya memberikan handphone telepon genggam ke anak saya itu untuk apa? Untuk komunikasi kan? Jadi dipertanyakan kembali perlu gak ada fasilitas internetnya? Perlu gak ada fasilitas yang gamesnya misalnya di handphone itu? Karena kebetulannya kan cuma komunikasi aja mungkin telepon dan SMS mungkinnya seperti itu Akhirnya sesal selalu datang belakangan Semua pihak mau tidak mau dan suka tidak suka harus bertanggung jawab terhadap tragedi ini Kesalahan meminah anak bisa menjadi pemerang yang tidak bisa ditawar-tawar Karena bukan tidak mungkin nyawa yang justru menjadi taruhan Temp-tepotan Trans3 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati